Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya memenuhi janji saya di video sebelumnya kali ini saya akan membahas sedikit mengenai bahasa pemrograman langsung saja ke soal yang pertama yang bukan merupakan bahasa pemrograman berbasis web adalah A. PHP B. JavaScript C. Python D. HTML Atau E. C++ jawabannya adalah yang E. C++ contoh bahasa pemrograman berbasis web adalah PHP, JavaScript, dan Python sedangkan untuk C++ itu adalah berbasis desktop lanjut ke soal nomor 2 perintah dasar HTML untuk menentukan judul yang digunakan search engine sebagai nama halaman adalah A. Tag HTML B. Tag Hit C. Tag Title D. Tag Body Atau E. Tag P jawabannya adalah yang C. Tag Title Tag Title adalah perintah dasar HTML yang dibutuhkan untuk menentukan judul dokumen HTML Judul halaman tidak ditampilkan di halaman web namun digunakan sebagai nama halaman oleh search engine dan ditampilkan pada tab web browser juga digunakan sebagai nama halaman dari halaman web yang dibukmat lanjut ke soal nomor 3 perintah dasar HTML yang digunakan untuk membuat hyperlink ke halaman web lainnya adalah A. Tag U B. Tag A C. Tag I D. Tag B atau E. Tag U L jawabannya adalah yang B. Tag A Tag A atau Tag Anchor adalah perintah dasar HTML yang digunakan untuk membuat hyperlink ke halaman web lain atau lokasi lain dalam bahasa web yang sama hyperlink yang dibuat oleh elemen anchor dapat diterapkan pada teks gambar atau konten HTML lainnya yang berada di antara tag A dan tag slash A nomor 4 dalam Android dikenal extensi APK atau Android Package Kate salah satu struktur dari APK yang tugasnya mengkompel dan menginstallnya dalam device adalah A. Android Manifest.HTML B. S. R. C. C. Asset D. Res Atau E. Build.XML jawabannya adalah yang E. Build.XML jadi dalam APK itu terdiri dari beberapa struktur antara lain Android Manifest.HTML di file XML ini terdapat sebuah deskripsi dari berbagai perintah dan informasi ke file lainnya kemudian ada build.XML inilah yang bertugas untuk mengkompel dan menginstall di dalam device kemudian ada rest disinilah letak berbagai sumber komponen seperti GUI, user interface, layout, string, gambar, dan lain-lain kemudian ada src ini tempat activity atau directory inilah yang menjadi sumber kelas activity ibaratnya itu kelas activity menjadi sebuah aktivitas misalnya saat kita menekan sebuah tombol maka jaringan data akan aktif kemudian ada aset memuat file static yang dikemas dalam aplikasi untuk device lanjut ke soal nomor 5 yang bukan merupakan bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi Android adalah A. Java B. Kotlin C. Dart D. Assembly Atau E. Paskal jawabannya adalah yang D. Assembly Assembly adalah bahasa pemrograman komputer tingkat rendah bahasa assembly merupakan notasi untuk bahasa mesin yang dapat dibaca oleh manusia dan berbeda-beda tergantung dari arsitektur komputer yang digunakan jadi ada beberapa bahasa pemrograman yang bisa untuk membuat aplikasi Android dan saat ini yang paling populer itu adalah Java nah saya sendiri biasanya menggunakan bahasa pascal yang mana dipakai dalam aplikasi Delpy disini saya biasanya menggunakan Delpy 10 yang versi community karena merupakan aplikasi gratis dari Embarkadero oke lanjut nomor 6 dalam bahasa pemrograman dikenal istilah case sensitivity yang artinya A. Perbedaan antara huruf besar dan huruf kecil B. Perbedaan huruf dan angka C. Persamaan huruf besar dan huruf kecil D. Persamaan huruf dan angka atau E. Persamaan huruf besar dan angka jawabannya adalah yang A. Perbedaan antara huruf besar dan huruf kecil jadi case sensitive adalah perbedaan antara huruf besar dan huruf kecil Java termasuk bahasa yang case sensitive yang artinya huruf besar dan huruf kecilnya dianggap berbeda lanjut ke soal nomor 7 perhatikan potongan kode diatas potongan kode diatas terdapat kesalahan pada A. Hello belajar itu tidak boleh disambung B. Sistem harusnya size system ini S nya harus besar atau C. Publik harusnya publik dengan B besar D. Print on harusnya print on pakai E atau E tanda kurung tutup harusnya cukup satu saja jawabannya adalah yang B seperti pada soal nomor 6 tadi soal nomor 7 bahasa pemrograman Java itu merupakan case sensitive untuk sistem itu harusnya S nya besar jadi kalau S nya kecil otomatis akan error oke lanjut nomor 8 metode pemrograman yang berorientasi kepada obyek disebut A. OUP B. SOP C. ERD D. PHP atau E. PPO jawabannya adalah yang A. OUP pengertian OUP yaitu obyek oriented programming adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi kepada obyek tujuan dari OUP diciptakan untuk mempermudah pengembangan program dengan cara mengikuti model yang telah ada di kehidupan sehari-hari jadi setiap bagian dari suatu permasalahan adalah obyek nah obyek itu sendiri merupakan gabungan dari beberapa obyek yang lebih kecil lagi lanjut nomor 9 coding untuk menampilkan harga jika nama dipilih dengan logika if adalah pada nomor 9 ini kuncinya ada pada setelah if itu tandanya sama dengan setelah then itu titik 2 sama dengan setelah else itu titik 2 sama dengan lagi kemudian sebuah program pascal itu harus diakhiri dengan tanda titik koma teman-teman kembali ke soal untuk yang A kita lihat ini setelah if tandanya sama dengan betul setelah then titik 2 sama dengan kemudian ada else if nah untuk else if ini teman-teman tetap lihat di bagian if nya berarti ini sama dengan setelah then titik 2 sama dengan masih betul kemudian setelah else itu titik 2 sama dengan nah berarti jawabannya yang A lanjut ke soal yang ke sepuluh perhatikan gambar form aplikasi di atas jika diinginkan penggabungan teks dari edit text 1 dan edit 2 ditampilkan di edit 3 saat buton gabungkan ditekan maka codingnya adalah A edit 3 titik 2 sama dengan edit 1 plus edit 2 titik koma B edit 3 titik 2 sama dengan edit 1 titik teks plus edit 2 titik koma C edit 3 titik teks titik 3 titik teks ditit koma d edit 3 titik teks sama dengan edit 1 titik teks plus edit 2 titik teks titik 2 Atau E, edit 3.txt.2, edit 1.txt plus edit 2.txt Jawabannya adalah yang C, edit 3.txt.2, edit 1.txt plus edit 2.txt Jadi setelah edit 3.txt itu menggunakan titik 2 sama dengan Kemudian edit 1.txt plus edit 2.txt dan diakhiri dengan titik koma Oke, untuk nomor 10 disini saya memberikan pembuktian Untuk jawaban saya yang tadi apakah betul atau tidak Coba kita lihat video berikut ini Seperti yang sudah saya katakan tadi disini saya menggunakan Delpy 10 Untuk mencoba membuat soal nomor 10 tadi Kita double klik dulu di button gabungkan Kemudian kita copykan yang tadi jawaban A Coba Apakah error atau berhasil Kemudian kita running Ya betul ternyata error ya Berarti yang A tadi itu memang salah Kemudian kita coba yang B Kita running lagi Ya masih salah Berarti masih salah yang B Kita coba yang D Masih salah Coba yang E Ya ini juga masih salah ya Sekarang kita coba lihat jawaban yang saya seleskan tadi Yang C yang betul Apakah berhasil di running Ya jadi itu tadi penjelasan saya mengenai nomor 10 Berarti betul ya Kita coba gabungkan teks 1 dan teks 2 Ya dan berhasil Oke sekian dulu video pembahasan saya mengenai pemrograman Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Saya akan membahas mengenai troubleshooting Hardware dan sedikit software Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh